Halo guys, welcome back to my channel sama gue Jemilis Jadi video kali ini gue bakal bahas cara memperbaiki TPMS yang error atau rusak ya guys ya Nah buat kalian yang ngalamin hal yang sama seperti gue ya guys ya Jadi si monitornya itu ada tulisan LO ya Itu entah di kiri depan, kanan belakang, kiri belakang atau kanan belakangnya itu ada tulisan LO Dan buat kalian yang ngalamin saat kalian lagi isi angin ya guys ya Nah saat si sensornya itu udah lepas dan kalian liat monitornya itu gak berubah sama sekali ya Tidak menandakan seakan-akan si sensornya itu lepas ya guys ya Nah itu gimana caranya, oke ikutin terus video ini Jangan lupa like dan subscribe karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini Dan jangan lupa juga siar temen-temen kalian ya guys Oke yuk langsung kita mulai aja Nah yang kita butuhin hanya dua ini aja guys ya Nah ini adalah kunci TPMSnya Jadi ini kalau misalkan kita beli si TPMSnya kan kita pasti dapet ini ya guys ya Nah ini kita harus pake buat ngebuka si sensornya Dan ini guys satu lagi ya guys ya ini yang paling penting adalah baterainya ya guys ya Jadi low itu menandakan si baterai si sensornya itu low bad ya guys ya Jadi ini kita harus beli, ini kalian bawa aja ke toko jam ya guys ya Kalau misalkan kalian takut salah si TP-TPnya ya guys ya Ini kan ada TPnya CR1632 ya Tapi kalau misalkan kalian takut salah besarnya atau takut gak masuk segala macem Itu si sensornya tinggal kalian bawa aja ya Si sensornya kalian itu kan kecil ya Tinggal kalian bawa ke toko jam Ya toko jam tangan atau ke manapun lah Itu toko-toko jam pasti ada mereka ya Nah kalian tinggal beli si baterainya yang sama yang kayak gitu ya guys ya Berarti ini gue beli udah lama banget ya guys ya Ini udah satu tahun apa dua tahun yang lalu Karena si begitu si TPMSnya gue beli itu gak lama kemudian gue beli si baterai ini Supaya cadangan ya kalau misalkan kita si sensornya itu gak ke detect Jadi itu tinggal kita ganti aja si baterainya Oke nah ini caranya gimana Nah yang pertama kita harus buka si ininya dulu ya guys ya Si sensornya dulu kita pakai kunci ini Ya ini harus di kunci guys Supaya ini aman ya guys ya Jadi kalau misalkan kita pakai itu gak hilang ya guys ya Karena ini lawan banget dicuri sama maling Nah ini caranya sensornya kita putar ke kiri dan si murinya kita putar ke kanan ya guys ya Jadi berlawanan dengan arah jarum jam ya Jadi kita tinggal diputar aja Oke dan setelah longgar ini tinggal kita buka Nah oke Ini kalau misalkan sudah terlepas ya guys ya Kita lepas juga si murinya ya guys Sekalian kita bersihkan Ini udah terlepas ya guys ya Si sensornya oke ini caranya gimana Cara bukanya Ini tinggal belakangnya guys ya ini yang ada si penutup ininya Oke ini tinggal ditarik aja guys ya Ditarik aja Lalu dia ngebuka oke Kalau udah ngebuka ini kita pakai kunci yang tadi ya guys ya Ini kunci yang tadi Tinggal kita putar aja Oke Kita tinggal putar ke kiri Untuk ngebuka si sensornya ya guys ya Ini kita putar ke kiri ya guys ya Nah ini kita buka Nah kalau misalkan udah pakai tangan Kalau misalkan udah longgar Nggak bisa guys Keras ternyata ya Harus pakai kunci Ini agak keras Soalnya kan kita Ini posisinya di luar ya guys ya Jadi kotor gak Si apa Sensornya ini Jadi kita sekalian bersihkan ya guys ya Oke kalau udah ini tinggal kita buka Oke ini tinggal kita Lepasin aja Kita Lepas Oke Dan kita ganti ya guys ya Sama yang Baru ya Nah ini Kalau sudah tinggal dipasangkan lagi guys Oke ini tinggal dipasangin gini aja Simple guys Oke Gitu aja guys Ini gampang untuk Untuk gantinya Dan ini Kita Bersihkan Bisa pakai tisi basah Atau bisa pakai lap Atau apapun ya guys ya Nah ini kalau bisa udah dibersihkan ya guys ya Ini tinggal kita masukin aja Oke kita masukinnya tuh harus Pas ya guys ya Ininya di tengah Kalau gak pas nanti dia Agak Sulitan pasti puternya ya Kita masukin Kita masukin Ini kalau misalnya di tengah Kita puter Nah ini belum guys Kalau misalkan gak di tengah Nanti gak bisa dipasang ya Dia dudukannya itu gak masuk Oke ini kita Pasin dulu Pasin dulu Nah kalau misalkan udah pas ya guys ya Ini bisa diputar guys Ini tinggal kita kencengin aja Nah ini kalau udah kencengin ya guys ya Kita pasangin si tutupnya ini Tutupnya yang tadi kita pasangin Ini harus pas ya guys ya Nah ini Ini kalau misalkan gak masuk ya guys ya Kita puter sedikit lagi guys Oke kita puter sedikit lagi Supaya sih ininya bisa masuk Nah Kalau ini udah masuk Oke ini tinggal kita tekan aja Mau pake kunci Gak apa-apa Supaya Kalau lebih Terjadi ya guys ya Nah ini kalau misalkan sudah Lalu kita Pasang ya guys ya Kita pake Si murinya dulu ya guys ya Supaya gak Dicuri maling ya guys ya Kita masukin dulu Murnya Setelah Setelah masuk Oke setelah masuk Kita pasangin si Sensornya ya guys ya Oke pastikan sampai kenceng Setelah itu kita Kencengin si Wurnya Ke Si sensornya kita tahan ya guys ya Setelah itu kita Puter ke arah kiri ya guys Oke ke Sana Ya kita kencengin si Sensornya Dan ini kalau misalkan Sudah kenceng ya guys ya Sudah Gak bisa di Puter lagi Dan satu lagi guys Yang belakang Tadi kan di sensornya itu Yang low itu Kiri depan Dan kiri belakang ya guys ya Nah ini Real life Ini untuk belakang ya guys ya Oke ini kita Tahan aja Lalu kita Buka ininya ke Arah bawah ya guys ya Oke ini Tinggal di kebawahin aja Kalau dia udah longgar Ini tinggal diputar Oke Begitu guys Dan ini kita Apasin juga ya guys ya Kita buka dulu ya guys ya Sini ya Oke kita buka Lalu ini kita Buka kuncinya guys ya Oke Nah ini kalau misalkan sudah Sudah terbuka begini Nah gini guys Ini Ini kedengeran gak ya guys ya Kalau baterainya masih bagus Dia tuh bakal Bunyi ya guys ya Kalau si Samsungnya terlepas Nah itu guys Nah Dia bakal menandakan Nah dia Nol-nol Nah itu Kalau misalkan ini Dicabut Saat kita Mengisi bensin Dia tuh bakal Berbunyi si monitornya Menandakan Kalau si sensornya ini Ilang ya guys ya Terlepas dari si Bannya Nah ini kita Tinggal dilepasin aja ya guys ya Oke ini tinggal dilepasin Setelah itu kita Ganti ya guys ya Satu lagi Dengan baterain yang baru Lalu kita Tinggal pasangin aja guys Nah kita begitu dipasangin Itu dia bunyi lagi guys ya Kedengeran gak di Kamera Kalau dari sini sih Gue kedenggakannya Berisik dia Neat 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 Menandakan Kalau si sensor ini Terlepas dari si ininya Oke Nah ini kalau sudah Ini tinggal kita Oh salah Ini pasangin yang ini ya guys ya Si tutupnya kita pasangin Oke Kita pasangin dulu Harus pas guys Ini kalau gak pas Nanti Gak bisa dipasang Nah kalau udah tinggal diputar Nah Kencanginnya juga Pakai yang ini ya guys ya Oke ini kita kencangin Kalau dia udah kencang Kita Pasangin si Tutupnya Oke ini kita pasangin Tutupnya Setelah itu kita Pakai ini guys ya Supaya Kencang Ini udah gue bersihin sih Jadi Gak Begitu kotor guys Oke ini kalau misalnya Udah terpasang Ini Nah dan ini guys Kalau misalkan kalian Yang pake ini Jangan sering dibuka tutup ya Si ininya Kalau mau ganti baterai aja guys Jadi supaya Ngejaga si ini Tetep awet ya guys ya Dan pastikan Ini kalian harus sering bersihkan Yang ini guys Yang si ininya Nah Yang putih-putih Karet hitam itu Dan si Yang tengahnya itu Itu buat Si sensornya ya guys ya Supaya Dia bisa ngebaca Dengan baik ya guys ya Kalau ban kita kempes Oke Ini tinggal Dipasangin aja guys Kita pasangin Si murnya dulu Ini kalau misalkan Gak pake murnya Juga bisa guys Cuman Ya nanti bisa dicuri Begitu Kita puter aja Oke kalau udah Ini kita pasangin juga Nah Ini kalau udah kencang ya guys ya Tinggal kita kencangin si Murnya Oke kita Kekirin aja Pastikan dia kencang Supaya Nah Kalau udah kita tinggal Diputar aja Pastikan gak bisa diputar ya guys ya Supaya menjaga Si sensornya Aman Oke Nah ini kalau udah aman Gak bisa diputar Ini sudah selesai Dan kita cek ya guys ya Nah ini dia guys Oke hasilnya Ya dia udah 27 17 ini udah normal ya guys ya 4-4 nya udah bagus Oke Si sensornya ini udah Berfungsi dengan normal Dia tadi Udah gak ada tulisan low lagi Dan ini tinggal gue Isi angin ya guys ya Ini 17 ini kayaknya bocor Karena Kemarin tuh masih Di angka 29 30 Jadi ini Bakal gue cek sekarang Ke Formansi terdekat Dan ini udah pernah gue bahas guys Ini Dia Ada sinar matahari ya Ini Kalau Kalau Apa Dari Ada sinar matahari Dia bakal Ngedetect si Ini ya Jadi dia ngecharge Oke Dan ini posisinya full Jadi gak apa-apa Diantepin aja Dan ini Suhu Indikator Suhu Panasnya si Ban kita ya Ini kanan depan Kanan belakang Kiri belakang Dan kanan Kiri depan Oke ini udah pernah gue bahas Unboxingnya Cara-caranya semua Cara setting-settingnya Oke ini kan ada settingan-settingan disini Nah ini Semua Udah pernah gue bahas Kalian cek aja Di video gue Sebelumnya Oke guys Sekian udah videonya Semoga bermanfaat buat kita semua ya guys ya Dan jangan lupa juga Kalian like dan subscribe Karena dengan kalian subscribe Kalian udah dukung channel ini Dan jangan lupa juga Kalian aktifin tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan Video-video terbaru dari channel ini Dan jangan lupa juga Sia Teman-teman kalian ya guys Oke See you in next video Bye-bye